itu terus masalah jalan pada gimana ini tuh desa Singkara ini padahal ya tadi saya nyoba dari sana wadah ya ini kata saya kalau musim hujan ini kayak apa ada tanjakan yang mau jatuh ya ya nggak bisa lewat bahkan kalau pas hujan tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temenku dengan Indra Jaya antara final apa kabar teman-teman semoga kalian semua sehat selalu oke teman-teman kali ini kita akan mengeksplor lagi salah satu kampung transmigrasi yang ada di dalaman kebupatan Ketapang Kalimantan Barat tempatnya di Kecamatan Tumbang Siti Oke teman-teman ku dulu tahun kita tahun 2000-an saya pernah melintas ke daerah transmigrasi ini teman-teman teman-teman ku itu waktu itu saya masih kerja di tambang emas tengah 7 namun miris teman-teman ku untuk kondisi jalannya tidak ada perubahan teman-teman ku ya masih sama seperti yang dulu Oke teman-teman ku untuk lebih rincinya kita saksikan videonya semoga nanti apa-apa yang kita saksikan bermanfaat salam kompak selalu teman-teman ku Oke kita langsung ke PKP kita Oke teman-teman sekalian eksplor kita mulai kita datangi kampung transmigrasi ini dari arah Kecamatan Tumbang Siti dan jalan asfal yang kita lewati ini ini teman-teman bisa menuju ke desa mambuk Kecamatan Tumbang Siti juga dan inilah simpang yang menuju ke lokasi kampung transmigrasinya teman-teman ku dan yang lurus ini teman-teman yang menuju ke desa mambuk terus kita ambil yang arah ke kanan ini Oke lanjut teman-teman ku Oke teman-teman kita meluncur menuju TKP Kampung transmigrasi SP2 Singkara Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Medan jalannya teman-teman cukup menantang turun naik biasa lah kalau daerah SP2 Singkara ini karena untuk lokasinya itu berbukit-bukit teman-temanku jadi jalannya seperti ini turun naik gunung SP2 Singkara ini sebenarnya tidak jauh dari pusat Kecamatan Tumbang Titi ya jaraknya lebih kurang 6-7 km saja namun akan terasa sangat jauh teman-teman karena jalannya yang cukup ekstrim ini dan saya pribadi sangat merasakan betapa menantangnya jalan yang menuju ke SP2 Singkara ini ya meskipun saya sudah terbiasa melewati jalan-jalan ekstrim di pedalaman Borneo ini sensasinya cukup berbeda teman-teman kalau kita melihat dari video dengan merasakan langsung melintasi jalan ini sekitar tahun 2000an saya biasa melintasi jalan ini teman-teman dan tujuan saya waktu itu kerja di tambang emas serengas 7 namanya tidak pernah tersirat akan melewati jalan ini lagi teman-teman jalan yang cukup menantang ini menjadi kenangan begitu teman-temanku dan jalan ini pula merupakan akses utama masyarakat SP2 Singkara menuju ke Kecamatan Tumbang Titi yang paling dekat bahkan tidak sedikit penduduk warga SP3 Singkara yang letaknya tidak jauh dari SP2 Singkara ini juga banyak yang melewati jalan ini untuk menuju ke Kecamatan Tumbang Titi teman-temanku kondisi jalan ini teman-teman kalau musim hujan bisa dibilang cocok untuk medan off-road sedangkan banyak warga desa Singkara yang putra putrinya bersekolah di Kecamatan Tumbang Titi dan mau tak mau dalam kondisi apapun mereka harus melintasi jalan ini kasihan teman-temanku ya banyak cerita sedih teman-teman kalau melintasi jalan yang ada di desa SP2 Singkara ini nanti kita tanya-tanya warga SP2 Singkara ini teman-teman apa saja yang menjadi keluhan mereka oke teman-teman kita sudah sampai di SP2 Singkara ini jalan poros yang ada di jalur kantor desanya teman-temanku beginilah penampakannya dan jalan asfal ini teman-teman ya tidak begitu jauh teman-teman jaraknya hanya di sekitaran poros kantor desa saja begitu teman-temanku oke teman-teman inilah penampakan poros desa SP2 Singkara desa yang tidak jauh letaknya dari Kecamatan Tumbang Titi teman-teman oke teman-teman ku nanti kita bincang-bincang dengan beberapa warganya teman-teman kita coba gali informasi apa-apa yang menjadi keluhan masyarakat di SP2 Singkara ini oke teman-teman ku aktifkan terus videonya oke teman-teman coba kita telusuri jalurnya teman-teman itu yang jalan yang masuk ke dalamnya teman-temanku kita lihat penampakannya oke teman-teman kita coba mampir ke rumah yang ada di sebelah kiri kita ini nah tanya-tanya orang Jawa Bude ya Oh ya ya saya Indra Bude ya kenalkan siapa Pak 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 Sukaji ini trans SP2 Singkara Singkara Pak ya tahun berapa ini Pak 92 tahun pemberangkatan 92 ya sampai berarti asli ya dari pemberangkatan Iya ya berarti udah 20 tahun lebih Pak ya apa Pak Sukadukanya Pak minyak teran di Singkara ini ya nggak ada apa-apa Oh gitu Pak ya Iya ya kalau masalah ininya Pak apa kedua harga sawit harga sawit untuk sekarang ini Pak gimana hancur ini Iya 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 padahal ini harapan Pak ya eh 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 mas gimana saya dari ketapang Pak iya iya mengen tahu apa ini SP2 Singkara ini ya ya jadi jadi ketapangnya ya ini ada keluhan apa pak dedik cuma sengkara ini jalan oh gitu pak dedik istilahnya dari SP3 arah temati pun masih sakit benar-benar pak dedik saya pun tadi kan lewat dari tumpang titik ya pak dedik ini kalau hujan licin pak dedik mudah-mudahan ini bisa nyampe ke bupati ya ya pak dedik insyaallah videonya nanti ditonton sama mereka dan menjadi nanti dicarikan solusinya pak dedik iya iya mantap pak dedik ada kata saya bilang gini kalau dikira saya mudah kan iya iya oke oke pak dedik sehat selalu pak dedik dengan budd ya ada keluarganya di jawa budd ada boleh sampein salamnya budd semoga yang keluarganya di jawa nonton pak dedik siapa nama tadi pak dedik pak dedik pak dedik dari jawa timur pak dedik makasih Pak Desa selalu dengan sama buddh ya ya kenalan sih deh asli orang sini Pak deh trans SP2 Singkara Pak deh Oh tahun berapa ini Oh 92 Wah udah 20 tahun lebih pade ya lama juga pada yang satu keluarga pada sininya keluarganya ada yang di Jawa aja ya mudah-mudahan nanti dia nonton Pak Dea syukur Alhamdulillah yang penting pada sehat di sini sama keluarga kalau usahanya cuman sawit aja pada ya Iya di sini pada kan tadi kan saya nanya-nanya di sana kalau untuk penduduknya rata-rata itu kan orang Jawa sama orang kampung apa orang Dayak ada ya itu banyak orang kami kebanyakan dari Jawa pada ya orang kampung paling tempat iya ya kalau ininya apa deh apa apa itu apa kalau untuk hasil apa sawitin kan Pak dek sekarang kan lagi murah ya walaupun itu nah gitu Pak deh betul-betul harganya itu enggak tahu iya ya kalau tahun-tahun kemarin ya kalau lumayan kalau sekarang dulu satu ton cemak 500 iya ya sedangkan pupuknya mahal ya mahal nggak bisa bercampung tuh ya ya mudah-mudahan nanti Pak Deh apa hasilannya tuh pemerintah kita ini ya bisa inilah pekala terhadap masyarakat kecil kayak kita ini ya harapan kami petangnya ya jangan dibiarkan sembahpon naik dibiarkan ya ya terus masalah jalan pakai gimana ini tuh desa Singkara ini ya Pak Deh ya tadi saya nyoba dari sana wadah ya ini kata saya kalau musim hujan ini kayak apa ada tanjakan yang mau catat ya ya nggak bisa lewat bahkan kalau mas hujan tuh ya 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 sedangkan anak sekolah banyak Pak Dea yang banyak dorong-dorong iya yang ketumbang titik kan lewat sekolah yang iya ya ya Pak Deh ya mudah-mudahan nanti Pak Deh ada solusinya lah jangan cuman sekedar dikasih ini aja kasih solusi lah gimana itu jalannya kasihan anak-anak sekolah Pak Dea iya ya 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 jalan Pak Dea ya ya apalagi ini kan dekat dengan kecamatan Iya dikasih ya ya dekatlah wadah paling berapa kilo lah dari sini lah kita enam kilo tujuh kilo lah paling lainnya mana doh kalau jalan kayak gini aku aja sampai merinding wadah lewat jalan itu waduh itu kan terlihat orang-orang itu dia bisa dibayangin kalau hujan kayak apa kalau rata-rata ininya Pak Deh disini nih jawanya jawaban aja Pak deh Jawa Tengah Jawa Timur ada ada-ada-ada banyak banyaknya enggak betah itu pulang pada ya Iya tapi yang bertahan ya Alhamdulillah Pak Deh ya oke Pak Deh makasih atas info-nya semoga Pak Deh dan keluarga sehat selalu rezekinya lancar Pak Deh ya saya juga ya ini pengen melanjutkan perjalanan ini makasih Pak Deh ya oke teman-teman tadi kita sudah bincang-bincang dengan beberapa warganya sedih saya mendengar ya keluhan warga SP2 Singkara ini teman-teman mereka tidak mengharapkan apa-apa dari pemerintah yang ada di Kabupaten Ketapang ini mereka hanya minta jalan atau akses yang menuju ke kecambatan Tubang Titi segera dihab baguskan begitu maksudnya teman-temanku ya karena itu merupakan akses satu-satunya teman-temanku yang menuju ke kecambatan Tubang Titi permintaan mereka ya hanya jalannya tolong dibaguskan begitu aja teman-temanku trans SP2 Singkara ini teman-teman yaitu pemberangkatan tahun 1992 jadi ya hampir seperempat abad lebih teman-teman tapi itu kondisinya ya masih seperti ini teman-temanku Oke teman-temanku kalau melihat SP SP lain yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat SP2 Singkara ini ya tidak terlalu ini teman-temanku kayaknya perkembangannya cukup belum maksimal teman-temanku Oke teman-temanku semoga dengan video ini pemerintah daerah bisa melihat keadaan trans yang ada di SP2 Singkara ini terutama jalannya teman-temanku Oke teman-temanku cukup disini dulu eksplor kita kali ini semoga apa-apa yang saya sampaikan tentang SP2 Singkara Kecambatan Tumbang Titi ini bisa bermanfaat dan menambahin kita Oke teman-temanku jangan lupa subscribe like dan share kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun saya akhiri video kita kali ini teman-temanku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati